Mulai dari macet, jalan rusak, hingga kecelakaan yang merenggut nyawa menjadi faktor negatif hadirnya angkutan batubara di lalu lintas umum masyarakat. Persoalan menahun ini tak kunjung dapat diselesaikan pemerintah dan pengusaha. Amanah kepada pengusaha batubara untuk membangun jalan khusus pun hingga hari ini tak juga terrealisasi. Ketua DPRD Provinsi Jampi, Cornelis Buston, menyayangkan kondisi yang terjadi. Dirinya meminta Pemprov segera mengambil sikap, salah satunya membangun jalan khusus angkutan batubara. Pembangunan jalan khusus batubara tersebut dapat dilakukan dengan sistem multi-years. Untuk mengganti keuangan daerah yang telah terpakai dalam pembangunan tersebut, Pemprov Jampi dapat menerapkan tarif berbayar nantinya kepada setiap mobil batubara yang melintas. Semua aturan ini akan dilegalkan dalam penerbitan peraturan daerah yang khusus mengatur persoalan jalan khusus angkutan batubara ini. Saya sudah sampaikan ke depan, mungkin kita yang buatkan jalan itu, jalan khusus angkutan batubara, saya kira bukan hanya untuk batubara saja, saya kira nanti seluruh mobil truk itu harus lewat jalan sana. Tapi itu berbayar, nah itu kita buatkan perdanya, akan berjalan dengan tepat waktu dan kita anggarkan, nanti hasilnya itu dapat mengembalikan dana yang sudah Pemprov keluarkan.